Intro Halo sahabat, selamat datang kembali di channel suksespedia Ikan cupang merupakan salah satu ikan hias yang mudah dipelihara ya Budi daya ikan cupang tidak memerlukan tempat luas dan modal yang besar Salah satu keistimewaan ikan cupang adalah daya tahannya Sanggup hidup dalam lingkungan air minim oksigen Bisa dipelihara dalam toples kecil tanpa menggunakan aerator Kemampuan ini didapat karena ikan cupang memiliki rongga labirin seperti pada paru-paru manusia ya Labirin tersebut bisa membuatnya bertahan pada lingkungan miskin oksigen Dan berikut adalah cara praktis budi daya ikan cupang versi suksespedia Namun sebelum lanjut, klik like, subscribe, share, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya Biar kalian jadi yang pertama nonton video selanjutnya dari channel ini Memilih hindukan ikan cupang Untuk memulai budi daya ikan cupang, langkah pertama yang harus disiapkan adalah mendapatkan hindukan atau bibit berkualitas Indukan yang baik sebisa mungkin berasal dari keturunan unggul, kondisinya bugar, bebas penyakit, dan cacat bawaan Siman hindukan jantan dan betina di tempat terpisah ya Yang jantan, kira-kira ciri-cirinya adalah gerakannya lincah, sirip dan ekor lebar mengembang, warna cerah, tubuhnya lebih besar Sedangkan betina memiliki ciri-ciri gerakannya lebih lamban, sirip dan ekor lebih pendek, warna kusam, tubuh lebih kecil Bagaimana? Sudah bisa membedakannya kan sahabat? Pemijahan ikan cupang Setelah hindukan jantan dan hindukan betina siap untuk memijah Sediakan tempat berupa wadah dari baskom plastik atau akuron kecil dengan ukuran 20x20x20 cm ya Siapkan juga gelas plastik untuk tempat ikan cupang betina Sediakan juga tumbuhan air seperti kayambang Tempat yang diperlukan untuk pemijahan ikan cupang Dalam satu kali perkawinan, ikan cupang bisa menghasilkan hingga seribu butir telur loh Telur tersebut akan menetas dalam waktu 24 jam setelah pembuahan Berdasarkan pengalaman para pembudidaya, tingkat kematian pembenihan ikan cupang cukup tinggi Dalam satu kali kawin, biasanya hanya dapat dipanen 30-50 ikan cupang Indukan jantan bisa dikawinkan hingga 8 kali dengan interval waktu sekitar 2-3 minggu Sehingga, indukan betina disarankan hanya dikawinkan satu kali saja ya Bila dipaksakan pada perkawinan berikutnya, akan terjadi penurunan keragaman jenis kelamin Dimana anakan ikan semakin didominasi kelamin betina Pakan ikan cupang Pakan favorit yang bisa diberikan pada ikan cupang adalah kutu air sahabat Cacing sutera dan larva nyamuk Pakan sebaiknya diberikan sesering mungkin, misalnya 3-4 kali sehari Mungkin sering frekuensinya semakin baik Lebih baik sedikit-sedikit tapi sering daripada sekaligus tapi banyak ya Hal ini untuk mengurangi resiko penumpukan sisa pakan yang bisa mengakibatkan berkembangnya penyakit Kutu air bisa didapatkan di selokan-selokan yang tergenang atau membelinya dari toko akwarium Kalau tidak memungkinkan, kita bisa membudayakan kutu air sendiri Perawatan Ikan Cupang Tidak disarankan memelihara lebih dari satu ikan cupang jantan yang telah dewasa dalam satu akwarium ya Terlebih bila ukuran akwariumnya kecil dan tidak ada tempat berlindung Ikan-ikan tersebut bisa saling menyerang satu sama lain Akibatnya sirip-siripnya tidak mulus dan warnanya kurang keluar Khusus untuk ikan cupang aduan, kita bisa memasukkannya ke dalam toples kaca kecil Berdasarkan beberapa kepengalaman, agar ikan lebih agresif simpan di tempat yang gelap Jangan meletakkan toples ikan secara berdekatan Karena ikan cupang, aduan akan terus dalam kondisi siap menyerang dan membenturkan dirinya ke kaca Berikan sekat, tidak tembus pandang di antara toples-toples tersebut ya Gantilah air yang terdapat dalam wadah secara berkala Lihat apakah ada penumpukan kotoran dan sisa pakan pada dasar wadah Penumpukan tersebut bisa menimbulkan penyakit bahkan kematian pada ikan karena pencemaran air, sahabat Bagaimana? Cukup mudah kan untuk perawatan ikan cupang? Nah itu tadi cara praktis budidaya ikan cupang ya Bagaimana? Tertarik untuk berbudidaya ikan cupang, sahabat? Share pendapat menarik kalian di kolom komen ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Sekali lagi mari membangun channel suksespedia dengan cara klik tombol subscribe Like, share dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya